Pemirsa, untuk mengetahui agenda atau aktivitas warga Ibu Kota pagi ini, kita ikuti informasi Jakarta pagi ini bersama Rekan Cakri Miller yang akan menghubungi reporter di lapangan. Silahkan Cakri. Baik, Rudi. Pemirsa, pagi ini kita akan menyemak informasi terkini terkait pembaharuan dan pemeliharaan sistem e-tiketing di seluruh stasiun komuter lain. PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI melakukan pembaharuan dan pemeliharaan sistem e-tiketing di seluruh stasiun komuter lain. Untuk sementara, penumpang harus membeli tiket kertas di loket stasiun. Tiket kertas diberlakukan di 79 stasiun KRL dengan harga tiket kertas Rp3.000 untuk seluruh tujuan. Untuk lebih lengkapnya, kita bergabung dengan reporter Anggita Wulandewi dan juru kamera Chris Dianto dari stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Anggi. Seperti apa kondisi saat ini di stasiun Manggarai saat diberlakukannya tiket kertas? Ya, selamat pagi. Cakri dan juga pemirsa memang sudah terjadi kepadatan antrian di sejumlah stasiun KRL atau kereta relisrik di seluruh wilayah Sejabodetabek, di antaranya salah satunya stasiun Manggarai yang memang berdasarkan pantauan tim kami sejak pagi tadi terjadi kepadatan antrian di poin pembelian tiket kertas di stasiun Manggarai ini namun meskipun padat, antrian sejauh ini masih terpantau lancar. Dan kepadatan antrian ini sendiri sudah mulai terjadi sejak Sabtu kemarin di mana sedang adanya pembaruan dan pemeliharaan sistem e-tiketing yang tepatnya dimulai pada Sabtu dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat dan masih berlangsung hingga saat ini. Dan PT Kereta Komuter Indonesia sendiri menjelaskan untuk pemeliharaan sistem tiketing ini untuk mengantisipasi kepadatan antrian nanti akan terus diberlakukan penjualan tiket kertas dan ini masih belum diketahui kapan penjualan tiket ke karcis kertas ini akan diberlakukan karena belum adanya tanggal pasti yang dikonfirmasi dari PT KCI untuk kapan tepatnya pembaruan sistem dan pemeliharaan sistem e-tiketing ini akan berlangsung. Dan sempitnya, rentang waktu untuk pembaruan sistem e-tiketing ini memang menjadi kendala walaupun PT KCI sendiri sudah mengonfirmasi bahwa jadwal sistem pembaruan ini sudah sesuai dengan yang dijadwalkan oleh PT KCI ada beberapa faktor seperti sempitnya rentang waktu saat KRL tidak beroperasi dan tidak ada transaksi dari pengguna sehingga ini menyebabkan beberapa atau sebagian perangkat gate dan juga point of sales atau pos dan loket di beberapa stasiun hingga saat ini masih dalam tahap pembaruan sehingga tidak dapat dioperasikan untuk melayani para penumpang. Dan karena sistem pembaruan ini sendiri Kartu Multitrip atau KMT dan juga Himbara atau Imani Flash, Tap Cash, Breezy, serta tiket harian berjalan masih belum dapat digunakan. Dan sebelumnya dalam rangka pembaruan sistem e-tiketing khususnya untuk Kartu Multitrip atau KMT PT KCI sendiri sudah melakukan himbawan kepada para pengguna untuk melakukan penggantian Kartu Multitrip yang edisi lama dengan nomor seri 1001 dengan edisi terbaru dan ini dapat dilakukan secara gratis namun untuk tenggat waktu penggantian ini sendiri sudah habis yaitu di mana batas akhir penukaran kartu dengan edisi yang baru itu ditetapkan pada tanggal 21 Juli kemarin. Iya Anggi, jika melihat dari stasiun Manggarai apakah informasi yang diterima oleh calon penumpang ini sudah cukup maksimal begitu untuk melihat bahwa ada pergantian penggunaan tiket menggunakan tiket kertas. Bagaimana tanggapan para penumpang KRL di sana? Ya Cakri dan juga Pemirsa memang menurut pantauan kami tadi cukup banyak penumpang yang agak kebingungan dengan antrian di bagian penjualan tiket kertas ini dikarenakan mereka tidak tahu bahwa saat ini sedang dilakukan pembaruan sistem e-ticketing sehingga menyebabkan Kartu Multitrip maupun Imani dan juga tiket harian berjalan tidak bisa digunakan dan harus dilakukan pembelian tiket kertas. Dan untuk mengantisipasi antrian yang semakin parah dalam rilis resnisnya kemarin PT KCI menghimbau kepada para pengguna agar untuk menggunakan pembelian kartu tiket kertas ini dan ini dilakukan secara serentak di 79 KRL sejabodetabek selama pembaruan dan pemeliharaan sistem e-ticketing ini dilakukan. Dan kebijakan ini sendiri diberlakukan untuk mulai dari perjalanan kereta pertama hingga terakhir dengan biaya 3.000 rupiah untuk tujuan jauh dekat dan semua tujuan stasiun sehingga tarif per kilometer itu sendiri tidak diberlakukan. Dan terkait dengan adanya pemeliharaan dan penjualan tiket kertas ini pengguna komuter lain sendiri dihimbau untuk menyesuaikan jadwal keberangkatan untuk mengantisipasi terjadinya antrian panjang untuk pembalian tiket kertas. Dan sementara itu upgrade berkala yang dilakukan untuk pembelian sistem ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan agar dapat transaksi dilayani lebih dari 1 juta perharinya. Baik, terima kasih Anggi untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa itu tadi raporan.